banget guys baju rajutnya nih rompi-rompi berbulunya kayak gini harganya 80 TL manis banget, harganya juga murah jadi sekarang kita lagi nyari lipstick Merhaba Ruka Dashler Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Jahra Burada jadi hari ini kita mau pergi belanja untuk kebutuhan autum iya gak Iman? iya, benar jadi kita mau belanja kayak apa sih? sempatuh, tas, apa lagi? barang-barang ke vlog autumn lah pokoknya pokoknya tuh autum, oke ikutin terus ya vlog kita bye-bye jadi kita belanja di IAS IAS ini adalah salah satu tempat pemperlanjaan yang apa ya? yang utama di Isparta yang utama di Isparta gitu jadi kayak disini tuh mallnya lah ya iya mall mall utama di Isparta karena tanya orang Isparta pasti IAS iya, kalau orangnya tinggal di Isparta pasti gak mungkin gak tahu yang namanya IAS karena yang di tempat belajar tempat untuk nongki-nongki juga iya lihat tempatnya guys jadi seperti biasa kalian untuk masuk ke sini kalian tuh mesti ada yang namanya Heskodu ya gak? harus ada Heskodu atau kode kesehatan gitu guys jadi aku mau masuk dulu jadi guys di lantai pertama ini jualan kayak apa sih namanya ini? perabotan gitu ya peraturan rumah tangga tapi kita karena mau cari bukan cari ini jadi kita mau naik lagi ke lantai satu ya atau lantai dua lah kalau di Indonesia namanya untuk cari sepatu autumn dan baju tas juga gimana perasaan anda? mau belanja? excited kenapa ya? kalau tiap mau belanja gak pernah sedih selalu bahagia kan? dia bila nak berbelanja itu bahagia bila dah tengok ruangnya keluar itu bersedih bener banget jadi guys ini dia toko favorit kita kita tuh kalau beli sepatu disini gitu karena bagus-bagus untuk harga sepatu di ditchman ini juga harganya tuh kayak menengah ke atas gitu dan kualitas sepatunya juga bagus-bagus dan modelnya juga update terus gitu jadi aku suka belanja disini nah jadi ini dia sepatu-sepatu autumn guys jadi aku beli sepatu ini guys nomor 39 ini lombok banget ini lombok banget coba dipakai jalan coba dipakai jalan berlari oke deh jadi pulang enggak kak bagus kok enggak ya? sekarang aku mau bayar sepatu ini ke kasir guys ini dia kasirnya disana tapi gak bisa di video ini juga nah kita cari sepatu lagi nih harganya berapa? 230-an ya bagus ada bulu-bulunya kan? tapi gak sampai habis bulunya gini aja sama aja daripada beli ini mending yang beli di jidashman iya ini imut banget sepatunya ini murah cuma 114 TL 115 lah ini ini simple banget sih ini sepatu lagi YMH-nya iya nah sepatunya ini juga bagus ini harganya 100 TL lagi diskon ini bagus banget ini manis banget terus sampingnya sepatu ini harganya juga murah 130 tapi aduh ingin beli tapi gak dibutuhkan sepatu itu gimana sih? tas masal pergi acara oh tas kecil tas kecil aja tapi yang muat banyak benda kayak gini ini bagus juga nih ini ini nampak bagus ini nampak macam ibu-ibu ibu-ibu banget ini manis banget harganya juga murah 90 TL bagusnya atasnya guys cantik ini juga ada cute ini juga sih cuman aku gak suka kalau ada tali kuning kayak gini 130 TL kalau yang kayak gini ini murah 90 TL guys jadi sekarang kita lagi cari lipstick iman mau cari lipstick yang kayak gimana gak tau lah tapi yang pasti yang warna natural di bibit iya yang natural yang dia tuh kayak lip balm kayak gitu ya tapi ada warnanya kayak gitu kayaknya bukan di toko ini deh ini juga anggaran sih itu yang macam yang selalu Kak Aziza pakai itu itu panggil apa dia merek itu dari Indo dia pakai yang Wardah bukan bukan mereknya tapi yang jenis itu apa itu cream whipped cream iya baju nak cair seperti itu aja gitu aja nah ini juga dia whipped cream ini itu lip biasa Kakak ada beli lip ini kemarin tapi ini itu gak tahan dia tuh gak tahan lama maksudnya enak dipakai lembut di bibir kita cuman gak tahan lama gak matte warnanya gak tahan lama di bibir bukan dia misalnya kita kena masker tuh tercoret lah gitu pengenang-engangkak baju kita mau cari lipstick lagi tadi disitu tuh gak ada kayaknya kemarin itu aku beli di toko kosmetika lipsticknya jadi kita mau kesana lagi ya beli lip cream untuk iman jadi guys ini tuh kita ada di lantai tiga lantai tiganya tuh tempat yang main main gym gitu untuk anak-anak sama bioskop juga kalau untuk yang mau nonton ini toko-toko buku ini guys ini harganya 42 TL ini cobaan lipsticknya bagus banget ini matte lipstick lip cream terus sekarang kita mau cari apa disini paslim yang kecil ini harganya dari 26,5 jadi 20 TL discon mau acet rambut guys nah kita lihat berapa sih harganya disini kalau merek paliti itu satu kotanya 40 TL dari 53 nah kalau merek excellent ini 43 TL satu box kayak gini pengen shade rambut jadi guys lagi murah banget nih sabun cuci tangannya lagi promo dari 25 jadi 10 TL gitu jadi guys sekarang kita mau belanja di Koton kita mau cari pakaian dia gak iya 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 180 harganya cantik nih iya 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 ini dia tren banget sama roknya tapi gak ada yang panjang rok pendek semua gak bisa pake ya kita cuma bisa pake jaketnya aja ike batik guys bajunya berapa harga jaket ini ike harganya 400 stili tapi ini enak banget nah ini gak bakalan kedinginan kalo pake ini tapi ini besar kalo kita pake kebesaran sebenernya kainnya bagus cuman gak cocok di kita kecuali kita tinggi nih tapi itu panjang banget timan panjang ini harganya lagi murah kok murah harganya 90 stili besar ukurannya yang lain aja ya sahaja besar ini kamu suka yang kayak ginian ya berapaan harganya itu udah gak tau oh ini purasan paling kecil nih oh iya kecil celananya bagus depannya 300 stili lebih murah celananya kalau yang ini harganya 150 stili temen 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 berapa sih harga canajin disini kalau yang kayak gini tuh harganya 160 stili ini guys harganya tuh bukan 60 stili tapi mulai nah tapi harga disininya tuh bisa sampe ya seratusan gitu 100 stili atau 80-90 stili gitu jadi jangan tertipu dengan tulisan ini saya rasa saya bukan suka warna rambut tapi suka yang men-stylekan rambut rambut tuh macam-macam buat gaya rata-rata ini harganya 30 stili tapi lagi tumpah di syurga aja ini manisnya lindunya juga 30 stili cantik banget jadi guys sekarang kita ke toko selanjutnya yaitu LCY Kiki kita mau lihat-lihat jaket mau lihat-lihat baju lain juga sih ini dia ada nih baju kain rajut tapi ini manis besar banget ya saya sekarang ini suka yang pendek-pendek aja sebab saya udah mau pakai apa sebuah besar kan ini saya mau yang pendek-pendek aja disini cute banget ini cute banget kayak gini harganya 80 TL tapi ini gak kuat sih menurut toko ini kalau kasat terputus iya boleh bawa yang ringan-ringan gitu lebih cute tapi kalau cuma untuk daily pipi ini cocok ini ada stiker lucu ya iya berapa harganya nih? 120 120 120 ya style-style autumn lah baju nih guys ini jenis topi-topi di saat autumn sama winter juga bisa dipakai sih berbulu tebal kayak gini guys bagus bagus banget guys baju rajutnya nih rompi-rompi berbulunya tapi aku udah punya baju rajut ini nih nanti kalau aku pulang ke Induk pun gak bisa semua dibawa haaa bisa sudah beli kilo iya kayaknya aku mau akan beli bagasi emang kalau pulang di kaban guys mungkin kalau kayak suka kaban jadi iman lagi coba pakai kaban bagus guzel ya nih coba kesini guzel guzel pasti ukurannya jadi guys ini toko ini toko terakhir ya toko baju terakhir yang kita kunjungin ya nanti dia ada lagi sih di tempat lain tapi ini manis jaketnya yang Kak Zahra mau yang putih itu tapi gak jumpa saiznya jadi Kak Zahra coba yang ini dahulu oke gak gimana guys bagus guys apa pendapat kalian tentang jaket kulit itu di Kak Zahra dia formal lah maknanya kalau nak pakai presentation di musewi aku coba yang selanjutnya kan dah kata masih muatnya bagus kan bagus nampak chic nampak style bener ni suka aku banget ni apa pendapat kalian tentang ukurannya S coba pusing sedikit apa pendapat kalian jadi guys kita udah selesai belanja belum selesai sebenarnya tapi kita udah karena masuk zuhur kita mau istirahat dulu dan kita bakal lanjut belanja lagi setelah ini kita mau makan dulu ya makan dulu habis itu kita lanjut lagi belanja jadi apa ya aku sama Iman tuh kita kalau belanja itu kita emang luangin satu harian full dari pagi sampai malam nah kebetulan hari ini tuh hari minggu dan kita juga udah selesai ujian makanya kita bisa belanja full sepuasnya jadi sekarang kita mau cari makan dulu jadi guys ini dia makan siang aku hari ini ada magnolia sebagai dessertnya terus ini makanan beratnya karbonya makan kentang goreng nah pesanan iman it's lucky bukan bukan terima kasih